Terima kasih telah menonton. 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 Sekali dua kali ntar ada tawaran yang lain atau kerjaan yang lain, dia akan tinggal. Ada berapa sih anggota dari pejuang stunt Indonesia ini? Kalau kita freelance ada 30-an. Masih banyaknya di Jakarta kali ya? Rata-rata di Jakarta. Tapi ada beberapa ini malah peromongan dari Makassar. Oh. Mana nih? Yang dari luar Jakarta mana nih? Makassar. Banyak juga ya. Di Jakarta. Luar Jakarta juga depok maksudnya. Barut. Barut. Rata-rata mereka ini juga diajari bagaimana memiliki keterampilan untuk menjadi seorang stuntman yang profesional. Harus. Karena kita ada minimal 6 bulan dulu training bersama kami kurang lebih 200 jam. 200 jam? Iya bener-bener. Kita nanti mempercayakan stunt ke sebuah produksi. Kita harus yakin dulu nih. Ini stuntnya itu mampu. Karena kalau sampai di lokasi ada cedera, ada eksiden yang disebabkan oleh stunt. Kita juga nanti harus tanggung jawab ke produksi. Harus tanggung jawab ya? Kenapa kok lu kirim stunt kayak gini? Yang dikatakan stunt ini sudah layak untuk kemudian dilepas ke industri perfilman itu seperti apa sebenarnya? Yang pertama dari segi latihan. Rutin latihan, rajin latihan. Kemudian nanti beberapa kali kita coba untuk ikut syuting tapi sebagai runner dulu. Tidak langsung, tidak langsung. Tidak boleh langsung ngelakuin adegan itu gak boleh. Ada jenjang karirnya. Tapi latihannya tadi kan kalau dibilang mungkin 200 jam gitu ya. Mungkin ada jenjangnya juga. Minimal sih ya Nay? Itu minimal. Tapi selain skill bela diri, apalagi sih skill yang diperlukan gitu ya. Harus punya lisensi khusus kah untuk menjadi seorang stuntman? Kalau di Indonesia sepertinya siapapun punya kesempatan ya. Beda kalau di beberapa negara di luar ya yang industrinya udah maju kayak Australia, Amerika itu tidak semua orang bisa. Karena harus punya sertifikat terus harus grade. Harus punya sertifikat kalau di luar negeri. Harus tes dulu. Harus punya semacam apa namanya tergabung di anggota asosiasi. Oke, Mas Udeh menarik tuh ya tentang yang di luar negeri. Saya mau ke Mas Eddie sedikit sebentar ya. Nailah dan Najla ini izin dulu karena ini tadi Mas Udeh udah bilang ini seniornya. Nah kalau yang seniornya kita tanya seperti ini nih. Sebenarnya kalau dalam dunia stunt terbagi gak kelas move nya? Ini stunt untuk fighter, ini stunt untuk kemudian yang ditabrak-tabrak seperti tadi. Ada yang dibakar-bakar seperti tadi atau ada bagian-bagiannya sih untuk menjadi stunt itu? Sebetulnya kalau untuk stunt itu kita ada bagian juga. Tapi kalau misalkan dia mampu, dia mampu untuk melakukan keraganya itu ya kita. Mampu melakukan semua kualifikasi itu? Semua itu ya kita coba gitu kan. Semakin tinggi jam terbangnya mungkin Mas Udeh ya? Seperti itu ya. Mas Udeh ini mau nanya sebetulnya positioning stuntman, pejuang stuntman Indonesia ini di mata internasional ini seperti apa sih? Ini menarik sekali kan kalau kita lihat. Maksudnya saat ini bagaimana dunia internasional melihat pejuang stuntman Indonesia gitu kan? Kalau 1-2 tahun terakhir itu ya sudah mulai bagus karena banyak beberapa tim luar yang kasarnya itu nyari job di sini. Ada beberapa tim luar ya. Biasanya mereka gak bisa bekerja tanpa didampingi oleh tim-tim stunt lokal. Itu kita sudah jadi aturan baku di Asia Pasifik. Jadi kalau misalnya kami stunt ke Thailand, kami harus mengikut sertakan stunt dari Thailand. Thailand pun di sini harus ikut. Kalian harus ikut. Dan Mas Udeh juga pernah ke Singapore ya? Main untuk di sana pada waktu itu. Pernah ke luar juga? Australia sama Thailand. Tapi kalau di luar negeri katakanlah seorang stuntman ini menjadi profesi yang sangat menjanjikan gitu ya. Bahkan bisa bernilai ratusan juta gitu ya untuk film Hollywood. Di Indonesia sendiri untuk profesi stuntman apakah sudah memadai? Cukup memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk saat ini sih saya bilang belum ya. Belum. Dari sekarang kayaknya. Oke baik. Mungkin nanti ya. Nanti ya setelah ini ya. Ola tolong temenin Rifai. Baik. Malah salah saya menantang diri sendiri Mas Eni. Kita akan kembali saat lagi ya. Jadi tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Akhir pekan. Salah kayaknya menantang.